Bismillahirrahmanirrahim Di hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya Dari sebuah peradaban kuno yang ada di dunia Yaitu peradaban Mesopotamia Nah kalau kita bicara tentang Mesopotamia Peradaban kuno ini terletak di daerah Irak Kalau misalkan kita memahami Mesopotamia terletak di antara dua aliran sungai Yaitu sungai Yufra dan sungai Tigris Tanahnya yang begitu subur Kemudian letaknya seperti melengkung seperti bulan sabit Sehingga daerah Mesopotamia Atau peradaban kuno Mesopotamia ini Banyak para ahli Terutama sejarah dari Amerika Yaitu Breasted menyebutkan Mesopotamia Dengan ungkapan The Fertile Current Mount Artinya apa? Daerah bulan sabit yang subur Nah Mesopotamia merupakan sebuah peradaban kuno Di antara peradaban-peradaban kuno yang ada di dunia Yang ada di kawasan Irak Nah sekarang kita akan membahas tentang sistem kepercayaannya Nah sistem kepercayaan dari Mesopotamia adalah politeisme Atau dia menyembah banyak-banyak dewa Sedangkan bangsa-bangsa yang ada di Mesopotamia Antara lain yang pertama yaitu bangsa Sumeria Bangsa Sumeria ini adalah bangsa yang pertama kali Menduduki atau mendiami Mesopotamia Nah pemerintahan yang dilakukan oleh bangsa Sumeria Itu ada di kota Ur Atau dekat dengan muara Sungai Yufrat Nah para penguasa memiliki kekuasaan yang sangat besar Setelah sebagai kepala pemerintahan Raja juga sebagai kepala agama Nah jadi disini kepala negara Sebagai kepala pemerintahan kepala agama Disebut dengan sesebutan Patesi Nah itu adalah bangsa pertama dari peradaban Mesopotamia Sekarang kita akan menuju ke hasil peradaban bangsa Sumeria Nah bangsa Sumeria itu memiliki peninggalan yang namanya bangunan Pada umumnya ditemukan untuk pemujaan yang disebut sebagai zigurat Nah zigurat itu berasal dari kata zagaru Yang artinya bangunan tinggi seperti gunung Karena merupakan menara bertingkat yang semakin lama semakin kecil Jadi kalau misalkan kita menganalogikan yang namanya zigurat ini Sebagai hasil peradaban Sumeria Itu seperti piramida Juga seperti bangunan yang ada di Amerika Jadi dia seperti bangunan buden berundak Tetapi disana dia sangat tinggi ya Kemudian mengerucut seperti piramida Nah bangsa Sumeria juga meninggalkan tulisan Atau hasil kebudayaan berupa tulisan Yang dikenal sebagai tulisan paku atau cuniform Nah mereka menggunakan kurang lebih 350 tanda gambar Dan setiap gambar merupakan satu suku kata Nah huruf-huruf ini dituliskan pada papan tanah Pada papan tanah liat Yang digoresi atau dituliskan menggunakan karang Yang besar dan berujung tajam Nah jadi merupakan bangsa yang sudah mengenal sebuah sejarah Karena dia sudah mengenalkan yang mengenal Dengan yang namanya sumber tertulis berbentuk yang namanya tulisan paku Selanjutnya yaitu mengenai peradaban di Mesopotamia Bangsa Mesopotamia dari pengetahuhannya Memberikan sumberan yang penting bagi dunia dalam bidang matematika tentunya Mengapa di bidang matematika bangsa Sumeria sangat menyumbangkan sesuatu yang besar Karena bangsa Sumeria ini mengembangkan hitungan dengan dasar 60 Disebut sebagai siksa gemisal Atau siksa gemisal yaitu yang berkelipatan 60 Contohnya apa? Contohnya dia menyebutkan bahwa lingkaran itu jumlahnya 360 derajat Terus kemudian juga ada yang namanya 1 jam itu 60 menit 1 jam itu sama dengan 60 menit Terus 1 menit 60 detik Dalam sebuah putaran 360 derajat Itu contoh dari pengembangan hitungan dengan dasar 60 Nah sekarang kita menuju ke bangsa selanjutnya dari peradaban Mesopotamia Bangsa ini adalah bangsa Akadia Bangsa Akadia itu ada Itu kurang lebih 2800 sebelum masehi Memasuki tahun 2800 sebelum masehi Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akadia Setelah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria Pemimpin bangsa Akadia itu adalah Raja Sargon Yang dapat dilihat dia memiliki ciri-ciri seperti gambar yang akan kalian lihat di samping saya Yaitu dia memiliki karakteristik memiliki perwatakan yang sangat kejam Tetapi sangat memiliki karisma karena dia memimpin bangsa Akadia Sebagai bangsa kedua yang ada di peradaban Mesopotamia Nah bangsa Akadia itu memilih Agade sebagai ibu kotanya Dari segi kebudayaan Bangsa Akadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria Yang sudah maju sehingga berkembanglah Yang namanya budaya baru yang disebut sebagai budaya Sumer Yaitu Sumer Akad yang menggunakan bahasa Semit Kalau kita melihat yang namanya bangsa-bangsa yang ada di Mesopotamia Selain bangsa Sumeria dan bangsa Akadia juga ada yang namanya bangsa Babylonia Bangsa Babylonia itu berada atau ada di Mesopotamia kurang lebih 2000 sebelum masehi Kerajaan Babylonia didirikan oleh bangsa Amorib Yang disebut juga Babylonia Kata Babylonia berasal dari kata Babilu Yang berarti gerbang menuju Tuhan Raja Babylonia yang terbesar adalah Hamurabi Yang dia berkuasa sekitar 1948 sampai 1905 sebelum masehi Raja Hamurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang pertama Dikenal sebagai kodek Hamurabi Nah di hukum Hamurabi ini intinya adalah mengenai tentang pembalasan Misalnya kalau ada orang kena mata Matanya luka maka akan dibalas dengan mata Gigi dibalas dengan gigi dan sebagainya Itu adalah tentang peradaban dari bangsa Babylonia Kemudian selain tadi ada Babylonia Juga ada bangsa selanjutnya yaitu Assyria Assyria itu apa? Bangsa Assyria termasuk bangsa yang merupakan rumpun bangsa Samit Mereka membangun kota Azur dan Niniveh Itu sebagai ibu kotanya berada di kota Niniveh Pemerintahan bangsa Assyria bercorak militer Nah salah seorang raja Assyria yang terkenal adalah Asurbanipal Jadi Asurbanipal ini adalah raja terkenal dari bangsa Assyria Pada masa pemerintahnya ia meninggalkan 22.000 buah lempeng tanah liat Yang tersimpan di perpustaka Niniveh Nah jika kita melihat yang namanya peradaban dari bangsa Mesopotamia Yaitu bangsa Assyria ini Pada bangsa Assyria inilah banyak sekali ditinggalkan yang namanya Bukti-bukti sejarah Berupa keterangan-keterangan mengenai peninggalan sejarah dari peradaban Mesopotamia Assyria itu berakhir setelah dihancurkan oleh bangsa Kaldea Yaitu tahun 612 sebelum masehi setelah berhasil menghancurkan kota Niniveh Nah itu adalah tentang bangsa Assyria Nah sekarang kita menuju ke bangsa selanjutnya Yaitu bangsa Babylonia Baru Babylonia Baru itu ada sekitar 612 sebelum masehi Raja bangsa Kaldea yang terkenal adalah Nabucanezar Ia membangun kembali kota Babylon Itu dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Sehingga disebut sebagai Babylonia Baru Nah ada dua peninggalan Babylonia Baru yang terkenal Yaitu yang pertama adalah Hengenggarden atau taman bergantung Dibangun oleh Nabucanezar untuk istrinya Dan sebagai bentuk keindahan bahwa sejak itulah ada yang namanya taman bergantung Sebuah bentuk taman di mana pohon-pohonnya atau tanaman-tanamannya itu seakan-akan menggantung Padahal itu ada pot-pot di sebelah-sebelahnya Nah selain itu juga dibangun pula yang namanya bangunan menara besar Namanya menara bubble yang tingginya mencapai 90 meter Berfungsi sebagai keindahan kota serta mercusuar Nah bagi para pedagang menara bubble ini merupakan penanda atau penunjuk Sebagai bentuk oh kalau itu adalah Mesopotamia Karena dia berfungsi sebagai mercusuar Sesudah Nabucanezar meninggal dunia tahun 539 sebelum masehi Babylonia baru ditaklukkan oleh bangsa Persia Nah sejak itulah akhirnya peradaban Mesopotamia berakhir bergeser ke bangsa Persia Dari penjelasan tentang peradaban Mesopotamia ini Tentunya kalian masih banyak sekali mendapatkan beberapa pertanyaan tentang peradaban Mesopotamia Nah sekarang yang paling kalian gam Paling harus kalian garis bawahi disini Peradaban Mesopotamia adalah sebuah peradaban yang ada di daerah Iraq Nah peradaban ini muncul karena adanya sebuah kebudayaan yang sangat maju dari bangsa-bangsa yang ada Nah bangsa Mesopotamia itu dengan keinginan yang selalu mengembara Sehingga dia menyebarkan kebudayanya hampir sampai ke tanah India Karena kita tahu bahwa di materi sebelumnya tentang peradaban lembah sungai Indus dan lembah sungai Gangga Ternyata bangsa Mesopotamia itu mempengaruhi sangat besar sekali tentang kebudayaan yang ada di India Terima kasih telah menonton!